Intro Membangun keluarga dan pernikahan yang bahagia tentu kita perlu memelihara keindahan kebersihan rumah dimana kita tinggal bersama tetapi ini sebenarnya hal lahiriah walaupun saya pun menjaganya luar biasa sampai rumah saya 4 tahun berturut-turut memenangkan rumah asri di Bintaru nah tapi selain hal lahiriah ini yang lebih penting lagi sebenarnya adalah memelihara hati para penghuninya di dalam keluarga tips menikah dan bahagia dari Lynn Scorsby yang menulis buku 3 things to avoid when your spouse ignores you 3 hal yang harus dihindari saat pasangan Anda mengabekkan Anda yang pertama jangan menyalahkan tapi justru katakan kebutuhan Anda misalnya kamu tuh gak pernah memperhatikan saya kamu tuh gak pernah mendengar saya nah ini mengajak berantem gitu ya tapi Anda lebih baik berkata saya perlu kamu itu mendengarkan saya atau bikin appointment kapan ya kita bisa bicara nanti malam gitu misalnya saya pengen berbicara dengan kamu saya butuh nasihat kamu ini orang merasa dihargai merasa dibutuhkan gitu ya atau Anda udah dandan gitu ya Anda terus terang saja berkata gimana menurut pendapat kamu bagus yang ini atau begini bagus gaya rambut ini atau ini gitu ya jangan Anda potong rambut lalu pengen diperhatikan gitu ya lalu gini tubuhnya menunjukkan pengen diperhatikan dan gak diperhatikan gitu ya nah memang pasangan Anda mungkin tadi cuek mengabekkan tapi Anda perlu bersikap positif seandainya dia tidak memperhatikan dan Anda mengharapkan kejutan untuk dipuji diperhatikan itu tidak terjadi rendah hatilah untuk berkata gimana rambutku yang baru mungkin pasangan baru kaget baru terambutnya gitu ya jadi Anda jangan mengharapkan dia memperhatikan Anda dengan detail dan teliti karena memang pria wanita punya kebiasaan yang berbeda ketika Anda bersikap positif dia justru akan lebih memperhatikan Anda saran berikutnya ketika pasangan Anda mengabekan cuek atau dingin maka jangan balas dendam wah ya sudah kalau dia cuek saya cuek juga akhirnya cuek-cuekan ya nanti pernikahan seperti lost man gitu ya dua pribadi yang tinggal di satu bangunan tapi gak saling berbicara jadi jangan balas dendam Anda boleh memberikan dia waktu pribadi oh dia cuek oh lagi ngapain sih lagi facebook-an lagi instagram lagi ngapain lah hobinya biarkan dia untuk waktu pribadi Anda juga mengambil waktu untuk pribadi untuk hobi pribadi tetapi jangan hanyut ya kalau Anda hanyut dalam kesibukan pribadi bukan pernikahan lagi sadarlah ketika Anda memberi kesempatan dia untuk pribadi dan Anda juga mengambil waktu pribadi segeralah untuk kembali berinteraksi jadi kalau perlu bikin appointment atau saya juga mau facebook-an nanti habis ini kita makan ya nah pas makan ngobrol gitu ya atau mungkin dia punya hobi pribadi yang Anda bisa terlibat wah dia hobinya sibuk dengan tamannya dengan binatannya kenapa Anda gak ikut beli makanan binatannya ikut ngasih makan binatannya Anda ikut menikmati tamannya dia sibuk bertaman Anda menikmati nah Anda berinteraksi ketika dia mengabekan Anda dan dia mengambil sebuah kesibukan hobi maka Anda bukan menjauh seusahakan seusahakan benar-benar Anda bisa terlibat di dalam kesibukannya sehingga Anda menjadi pasangan juga yang dibutuhkan diperhatikan menjadi teman hidupnya berinteraksi dan Anda tidak merasa diabehkan sebaliknya Anda merasa bahagia saat pasangan Anda tidak perhatian cuek dan dingin nah maka berlakulah sebaliknya berikan dia perhatian kasih sayang ketika dia diperhatikan dia merasa bahagia dan dia akan punya pengalaman perasaan oh diperhatikan itu bahagia ya percaya saya ya secuek-cueknya orang kalau dia diperhatikan dan bahagia dia pasti juga akan sedikit-sedikit gitu ya mulai mencoba memperhatikan jangan berharap wah berubah gratis weh mujizat terjadi sekarang dia perhatian sekali ya itu butuh waktu bisa 5 tahun 10 tahun 15 tahun karena memang perubahan itu butuh waktu tapi kalau Anda cukup peka juga dengan perubahannya ketika Anda memberikan keteladanan memberikan perhatian dan dia bahagia perhatikan nantikan dia mulai sedikit-sedikit gitu ya perhatian gitu ya mau diantar mau diambilkan apa ada perhatiannya juga gitu kan nah jangan berkata tumben berhenti deh perubahannya Anda harus berkata terima kasih nah dia senang dapat terima kasih dia akan lebih perhatian lagi itulah tips bagaimana membangun pernikahan bahagia dengan pribadi yang saling memperhatikan selamat menikmati selamat menikmati